Intro Shalom God Lovers Mungkin hari ini kita belum melihat hasil dari doa kita Tetapi imani setiap firman yang kita dengar hari ini Maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru Kekuatan di hidupku Ku dapat di dalammu Kau tegukan hatiku Tiada yang mustahil bagimu Sebab aku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanku Yang selalu digenapi di hidupku Ku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanku Tiada pernah berubah Kekuatan di hidupku Ku dapat di dalammu Kau tegukan hatiku Kekuatan di hidupku Tiada yang mustahil bagimu Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firmanmu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firmanmu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firmanmu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firmanmu tiada pernah berubah. Namun karena firmanmu tiada pernah berubah. Namun karena firmanmu tiada pernah berubah. Shalom, apa kabar God Lovers dimanapun saudara berada? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Words from Heaven. Kali ini renungan singkat yang akan saya sampaikan, saya beri judul Dibenarkan Karena Penebusan. Nats terambil dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Versi NIV mengatakan, For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God Lovers, dalam iman kita sebagai orang percaya, Alkitab mengajar bahwa pada awalnya Allah menciptakan saudara dan saya umat manusia dengan kodrat tanpa dosa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 mengatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Ayat 27 mengatakan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Namun demikian God Lovers, kejadian pasal 3 mencatat kejatuhan Adam dan Hawa. Dan karena Adam dan Hawa berdosa, maka semua manusia yang dilahirkan menjadi memiliki nature atau natur dosa. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. God Lovers, Roma 3 ayat 23 dan 24 yang tadi kita baca, yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Bila kita merenungkan firman Tuhan ini, maka kita dapati bahwa hidup saudara dan saya yang semula kita ini adalah manusia berdosa, tetapi oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunianya, by His Grace kita semua telah dibenarkan, kita semua telah dibebaskan dari belenggu dosa, dan ini semua dengan cuma-cuma dan memang mahal sekali harganya, God Lovers, karena Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Haleluya, dahsyat Tuhan kita. Karena saudara dan saya telah dibebaskan dari belenggu dosa, di mana belenggu dosa itu pada ujungnya adalah kematian yang kekal, maka saudara dan saya harus menghidupi kehidupan kita ini dengan mengasihi Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi selama kita masih hidup di dunia. Mengasihi Tuhan berarti saudara dan saya melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebagai mana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Semua perintah Tuhan ada dalam firman Tuhan atau Alkitab yang saudara dan saya tidak saja harus merenungkannya siang dan malam, tetapi saudara dan saya harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita bisa baca dalam Yaakobus 1 ayat 22. Kalau kita melakukan perbuatan baik, God Lovers, semuanya ini kita kerjakan bukan untuk kita mendapatkan reward atau penghargaan dari Tuhan, tetapi justru kita melakukan perbuatan baik sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu melakukan perbuatan yang maha baik bagi kita semua, yaitu dengan menebus kita di atas kayu salib. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua anak-anak Tuhan untuk kita berbuat baik kepada orang yang jahat pada kita. Matius 5 ayat 44 berkata, Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. God Lovers, saya pernah merasakan yang namanya dihianati, dijahati oleh rekan kerja, dan Tuhan izinkan hal-hal seperti ini tidak terjadi sekali dalam hidup saya. Jadi lebih dari sekali saya merasakan ini semua. Saya juga pernah dan masih tidak disukai oleh teman-teman, bahkan kerabat saya karena iman percaya saya kepada Kristus Yesus. Saya di sini diperhadapkan oleh pilihan, yaitu membalas mereka yang tidak baik kepada saya secara gaya dunia, atau saya belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan yang datang dari roh kudus. God Lovers, saya memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Dan memang taat kepada firman Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya percaya, roh kudus akan mengingatkan saudara dan saya tentang penderitaan Kristus yang luar biasa untuk menebus kita orang berdosa, sehingga roh kuduslah yang akan memampukan saudara dan saya dalam hal ini, dalam kisah saya, roh kudus yang memampukan saya untuk saya tetap berbuat baik kepada mereka justru yang tidak baik kepada saya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari saya meng-encourage God Lovers dimanapun God Lovers berada untuk mengisi hidup kita yang mana hidup kita ini boleh ada karena penebusan Kristus dengan darahnya yang sangat mahal di kayu salib. Dengan kita selalu taat melakukan perintah Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami memohon untuk roh kudus menolong setiap daripada kami untuk kami tidak saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi kami lebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan di hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. God Lovers, jangan lupa untuk membagikan link Youtube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman dari God Lovers semua supaya mereka juga boleh diberkati oleh renungan yang baru saja kita dengar. Terima kasih, tetap semangat Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!